Intro Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang saya simpan mungkin bertahun-tahun dalam hati saya dan dalam catatan saya. Dan setiap kali ayat itu saya simpan dan setiap kali ayat itu saya ucapkan, saya baca. Dan sebetulnya saya juga menunggu kapan itu saya bisa sampaikan kepada setiap bapak, ibu dan saudara. Mari lihat sama-sama di dalam kitab 2 Thessalonica, fasal yang pertama, ayat yang ke-11. 2 Thessalonica, fasal yang pertama, ayat yang ke-11. 2 Thessalonica, fasal yang pertama, ayat yang ke-11. Saya percaya bapak, ibu, saudara sekalian sudah sering melewati akan ayat-ayat ini, tapi barangkali itu ayat hanya terlewat saja, karena ayat ini bukan termasuk ayat favorit yang sering menjadi ayat hafalan. Tapi coba perhatikan akan kata-kata dari ayat ini, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Thessalonica. Dan pada waktu itu jemaat di Thessalonica mengalami banyak aniaya, mengalami banyak persoalan dalam kehidupan mereka. Tapi di sisi yang lain, jemaat Thessalonica ini juga merupakan jemaat yang kuat, jemaat yang tough, jemaat yang punya daya tahan yang tinggi. Di satu sisi dia mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan. Ya rasa-rasanya sepanjang manusia hidup pun juga tidak pernah lepas dari pergumulan dan juga tidak pernah lepas dari tantangan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan steril dari semua persoalan, dari semua masalah, dari semua pergumulan. Yang Tuhan janjikan adalah ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita, memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan terobosan, memberikan sesuatu yang akan menolong kita semuanya. Nah termasuk yang di jemaat Thessalonica ini, jemaat ini mengalami banyak persoalan dan banyak pergumulan, tapi di sisi yang lain jemaat ini juga mengalami pertumbuhan, baik di dalam imannya, di dalam kedewasaannya, maupun di dalam jumlahnya. Nah ini merupakan bagian dari surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Thessalonica. Karena itu kami, Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, senantiasa berdoa juga untuk kamu atau untuk jemaat yang ada di Thessalonica. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saya ulangi, bagian dari doa Paulus ini. Supaya Allah kita itu menganggap kamu layak bagi panggilannya. Tersirat di sini, sebetulnya setiap saudara dan saya itu tidak layak dihadapan Tuhan. Artinya begini, kita semua itu tidak cukup suci, tidak cukup kudus, tidak cukup sempurna untuk kita itu hidup di dalam panggilan Tuhan. Kita semua tahu dia adalah Tuhan yang kudus, dia adalah Tuhan yang sempurna, rencananya juga sempurna. Cuma masalahnya adalah untuk rencana-rencana Tuhan yang sempurna itu, seringkali Tuhan harus dan bukan seringkali sejauh yang saya tahu setiap kali dia memanggil orang-orang untuk ada di dalam panggilannya, untuk menggenapi rencananya, dia akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Saya dan saudara juga bukan orang-orang yang sempurna. Jemaat di Tasalonika juga awalnya mereka bukan orang yang sempurna. Karena itulah Paulus katakan, aku berdoa supaya Allah kita itu menganggap kamu layak. Karena kalau melihat latar belakang akan jemaat yang ada di Tasalonika dan latar belakang bagi banyak orang-orang yang kudus dan latar belakang dari pahlawan-pahlawan iman dan latar belakang dari saudara dan saya, kita ini bukan orang sempurna. Kita ini sebelum kenal Tuhan, kita hidup di dalam dosa. Sebagian mungkin lahir di keluarga Kristen. Tapi ketika saudara dan saya lahir di keluarga Kristen, dan tidak otomatis bahwa sejak lahir lalu kita hidup di dalam kelahiran yang baru, lalu hidup kita sangat baik, hidup kita sangat alim, hidup kita itu sangat kudus, kan tidak seperti itu. Meskipun banyak dari kita yang lahir di keluarga Kristen, tapi biasanya ada masa-masa di mana kita itu mengalami kelahiran baru. Saya masih ingat pada waktu saya SMA, itu musim kebangunan rohani di Semarang. Hari-hari itu banyak kebangunan rohani, ada lawatan Tuhan dan ada pergerakan Tuhan itu di antara anak-anak muda, di antara anak-anak SMA khususnya pada waktu itu. Dan saya termasuk yang ada di situ. Bahwa saya menjadi orang Kristen sejak kecil, karena ayah dan ibu saya adalah orang Kristen, dan saya juga ikut sekolah minggu sejak kecil, saya juga ada di gereja sejak kecil, sejauh yang saya ingat, saya selalu mengikuti semua kegiatan yang ada di gereja. Tapi sebetulnya itu tidak menjamin bahwa hidup saya itu adalah kudus dan sempurna. Dan ketika saya pada waktu SMA mengalami jamaahan Tuhan, disitulah saya mengalami kelahiran baru. Saya mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Pada waktu itu belum mengerti banyak mengenai rencana Tuhan, belum mengerti banyak mengenai panggilan sorgawi, belum mengerti banyak mengenai destiny. Dan sebagai anak muda, hidup saya juga tidak sempurna. Jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam kekeliruan, dari satu masalah kepada masalah yang lainnya. Sampai saya mengenalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saya, saya mulai menangkap akan panggilan sorgawi, dan sementara saya terus menghidupi akan rencana Tuhan itu pun, bahkan sampai hari ini pun tidak bisa dikatakan bahwa hidup saya itu sempurna. Ada banyak kesalahan yang setiap kali saya ulangi. Ada banyak kesalahan yang setiap kali juga saya lakukan. Tidak terkecuali jemaat yang ada di Thessalonika ini. Karena itulah Paulus katakan, aku berdoa, aku tahu bahwa kamu itu bukan orang yang sempurna, tapi kamu itu melayani Tuhan yang sempurna. Kamu bukan orang yang kudus dalam tingkah laku, dalam pikiran dan dalam isi hatimu, tapi kamu ini melayani Tuhan yang kudus. Dan kalau kita ini tidak kudus, lalu melayani orang yang kudus. Paulus katakan, aku berdoa supaya Tuhan itu melayakkan setiap kamu. Sama kepada saudara dan saya pagi hari ini. Supaya Tuhan itu melayakkan kita. Orang-orang dengan penuh kelemahan, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa, orang-orang yang punya kualitas karakter yang kadang-kadang tidak selalu baik, tidak selalu unggul, hari ini kita baik, besok pagi kita marah-marah, berikutnya kita menyesal, lalu kita emosi lagi, setiap kali kita melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu apakah itu semua akan menghambat panggilan Tuhan? Tidak. Apakah berarti bahwa kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita, ketidakkudusan kita, ketidakmampuan kita, itu lalu akan menghalangi rencana Allah yang ajaib itu? Tidak. Karena itulah Paulus katakan, aku berdoa, supaya Tuhan itu melayakkan hidupmu. Supaya Allah kita itu menganggap kamu layak, bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya, menyempurnakan akan kehendakmu, untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. pekerjaan dan pelayanan saudara dan saya tidak ada yang sempurna. pelayanan dan pekerjaan bahkan iman dan pengharapan saudara dan saya ini, itu tidak ada yang sempurna. entah bagaimana, entah bagaimana, setiap kali saya selesai khutbah, lalu ketika saya mencoba mereview kembali, saya selalu merasa ada yang kurang. Saudara merasa kelebihan, kelamaan waktunya, itu yang seringkali terjadi. Pak, khutbahnya kelebihan, maksudnya kelebihan waktunya. Setiap kali saya selesai khutbah, entah bagaimana, saya selalu merasa Tuhan, rasanya ada yang kurang. Rasanya ada yang tertinggal dari semua yang saya persiapkan. Rasanya masih ada yang kurang, rasanya masih ada yang kurang mantap. Dan setiap kali saya melakukan apapun, bahkan ketika saya berdoa, saya menyembah, saya berkutbah, saya melayani dan sebagainya, dan setiap kali saya tahu, itu semua tidak sempurna, saya ingat akan ayat ini. Pengetahuan saya terbatas. Hikmat saya juga terbatas. Pemwahyuan yang saya terima juga tidak utuh. Tuhan memberikan secara utuh, tapi dengan keterbatasan kemampuan manusiawi saya, itu juga tidak sempurna. Ketika saya menyampaikannya di hadapan saudara dan banyak orang, tidak selalu saya merasa oke. Selalu katakan Tuhan, kenapa tadi masih grogi, kenapa tadi masih ada yang terlupa, kenapa tadi masih ada yang-ada yang saya harus tidak merasakan ketidakpercayaan diri dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang, kadang-kadang saya ragu dengan kutbah saya sendiri. Apakah itu cukup saudara mengerti atau tidak. Bahkan saya kadang-kadang ragu, apakah yang saya sampaikan, yang saya lakukan, ini cukup baik atau tidak, orang-orang diberkati atau tidak. Dan sampai titik itu, saya selalu ingat ayat ini, saya kata dengan Tuhan, aku tahu pelayananku, kotbahku tidak sempurna, bahkan iman dan pengharapanku juga tidak sempurna. Aku perlu kekuatanmu yang ajaib itu, untuk menyempurnakan kehendakmu dalam setiap yang aku lakukan, menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Pekerjaan peran saudara, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai para pelayan, juga tidak ada yang sempurna. Karena kita memang, memang belum sempurna. Perlakuan saya kepada istri saya, juga tidak sempurna. Perlakuan dia kepada saya, juga tidak sempurna. Perlakuan saya kepada anak-anak saya, juga tidak sempurna. Saya tahu itu. Pelayanan saya sebagai orang yang ditetapkan Tuhan, untuk melayani saudara, juga tidak sempurna. Dan setiap kita dalam peran, dalam tugas, dalam tanggung jawab kita, baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, kita juga tidak sempurna. Dan Paulus tahu, bahwa apa yang dikerjakan oleh orang Thessalonica, juga tidak sempurna. Meskipun mereka termasuk jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh, jemaat yang punya daya tahan tinggi, jemaat yang juga berbuah dan bertumbuh. Karena itulah dia berdoa, dia berkata kepada jemaat yang ditetapkan, aku berdoa supaya Tuhan, itu melayakkan kamu. Dia menyingkirkan, semua ketidaksempurnaan kamu itu, dia menyingkirkan semua kelemahan, dia menyingkirkan semua dosa itu, lalu melayakkan kamu bagi panggilannya, yang kudus dan mulia dan ajaib. Dan ketika kau melayani, ketika kau bekerja, ketika kau menjalankan peranmu, itu juga tidak sempurna. Dan ketika setelah kamu melakukannya, kadang-kadang imanmu juga tidak sampai, imanmu juga tidak sempurna. Kadang-kadang saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang diberkati, berapa banyak saudara yang dipulihkan. ketika Tuhan pada awal tahun memberi tema, beri kepada jemaat ini satu firman, satu pewahyuan bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dan berminggu, berbulan-bulan, saya terus sampaikan bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memulihkan semua bagian dari kehidupan setiap kita. Dan saya coba lakukan dengan semaksimal mungkin, sejauh yang saya bisa pastikan semua orang, coba teliti, coba telusuri, apakah mengalami pemulihan atau tidak. Ketika saya, apa namanya, coba buatlah, ini kalau ini pemulihan keluarga, pendidikan anak, cari orang-orang yang diberi pengertian oleh Tuhan, yang punya karun yang mengajar, lalu undanglah para orang tua, pastikan mereka, kalau bisa paksa mereka, untuk datang supaya mereka mendengarkan akan firman Tuhan, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengalami pemulihan dalam bidang bisnis. Dan ketika saya tahu Tuhan, ini tidak semuanya bisa datang, tidak semuanya bisa mengerti, lalu apakah yang tidak datang, yang tidak mengerti itu akan mengalami pemulihan atau tidak. Acap kali saya katakan, ayo datang, ayo datang, ayo datang, terima firman, terima firman, supaya, karena firman itulah sumber dari semua pemulihan. Pengertian akan firman Tuhan itulah sumber, itulah awal dari semua pemulihan. Dan kadang-kadang saya katakan, Tuhan, aku rindu, aku mau semua jemaat, itu betul-betul mendengar dan menerima pemulihan yang daripadamu. Tapi tahu pada kenyataannya, tidak semua saudara bisa. Dengan kesibukan dan sebagainya, tidak semua saudara bisa. Saya mengerti itu. Saya minta teman-teman, coba telusuri, pastikan kalau perlu dijabri, dijabri, saya ingin, saya rindu semua jemaat hadir. Supaya mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan, karena firman itulah sumber dari semua pemulihan. Tapi toh tidak semuanya bisa datang. Dan yang datang pun saya juga tidak tahu, seberapa bisa yang menangkap, seberapa banyak yang mendapatkan pewahyuan. Saya bisa mengerti bahwa acap kali, bahkan saya juga ragu, dengan semua yang kita kerjakan Tuhan, apakah ini akan cukup berhasil atau tidak, apakah ini cukup bermakna atau tidak. Yang terakhir, ketika Pastor Samuel Lee itu datang ke tempat kita, saya katakan kepada teman-teman, para pebisnis, ayo khususkan, ini untuk para pebisnis. Saya ingin, saya rindu, supaya setiap bisnismen, bisniswoman, setiap para pekerja, para kaum profesional, itu mereka menerima kebenaran yang daripada Tuhan, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, dan kebenaran itulah sumber dari semua pemulihan, sumber awal dari semua pemulihan. Tapi ketika itu disampaikan, saya tidak tahu berapa banyak ini yang bisa mengerti dan mengalami pemulihan. Rencana saya tidak sempurna. Apa yang saya kerjakan juga tidak sempurna. Bahkan pengharapan dan iman saya juga tidak sempurna. Nah kalau sudah seperti itu, Pak, lalu bagaimana? Jangan khawatir. Ayat ini saya simpan bertahun-tahun, dan setiap kali saya ragu dengan apa yang saya lakukan, dan saya ragu dengan pengharapan dan iman saya. Saya selalu kembali kepada ayat ini. Tuhan, Engkau yang membuat aku dan gereja ini layak untuk panggilanmu yang ajaib. Kami yang penuh dengan kekurangan ini, Engkau lah yang melayakkan. Dan ketika kami bekerja, Engkau yang menyempurnakan dan iman dan pengharapan kita yang juga terbatas. Hari ini saudara punya pengharapan, hari ini saudara punya iman yang kuat, besok pagi ketika matahari terbit, entah bagaimana pengharapan dan iman itu bisa mulai luntur. Dan ketika hari menjadi siang, kadang-kadang dengan semua pergumulan, dengan semua persoalan yang kita hadapi, tiba-tiba pengharapan itu seakan-akan lenyap. Tiba-tiba iman yang kemarin kuat itu tiba-tiba menjadi, loh ini kok tidak beriman lagi, ini kok ragu-ragu. Ingatlah ayat ini, kekuatannya dan kuasanya itu yang menyempurnakan semua pekerjaan kita. Kekuatannya dan kuasanya itu yang menyempurnakan bahkan pengharapan dan iman kita yang jauh dari sempurna. Tuhan ingatkan akan praktis semua dari pahlawan-pahlawan iman. Itu juga bukan orang yang sempurna. Tadi pagi ketika saya bangun pagi, karena semalam, sampai semalam saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan, karena kami datang cukup larut malam setelah pelayanan di Jakarta. Jadi tadi pagi saya berdoa, pagi-pagi saya bangun jam 5, saya katakan Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Lalu Tuhan ingatkan beberapa pahlawan iman, yang hidupnya itu juga ternyata tidak sempurna. Saya berharap ini akan, bukan begini, bukan begini ya sikapnya, oh ternyata pahlawan iman itu juga tidak sempurna. Oh kalau begitu aku ya harus lebih kacau lagi dong. Bukan itu maksud saya. Oh itu aja, Abraham aja berbuat dosa, Daud berbuat dosa. Kalau begitu apa salahnya saya berbuat dosa, kalau lebih sering daripada Abraham. Daud berbuat dosa sekali dua kali, bagaimana kalau aku tiga, empat, lima kali. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya begini, bahwa orang-orang ajaib yang disebut pahlawan-pahlawan iman itu, itu juga tidak terlepas dari masalah dan persoalan dan kelemahan kita. Tujuannya adalah untuk menyadarkan saudara, oh kalau Tuhan aja bisa pakai Abraham, Tuhan aja bisa pakai Daud yang tidak sempurna, pasti juga dia akan bisa pakai kita. Itu ya kesepakatannya ya. Jangan, wih Daud aja bersina, kalau begitu kan aku tidak apa-apa. Ya kalau seperti itu ya saya tidak lanjutkan saudaraku. Daripada nanti saudara tahu rahasia kesalahannya. Sikap saya dan sikap saudara adalah oke, Abraham melakukan kesalahan, Gideon melakukan kesalahan, Paulus juga melakukan kesalahan, Petrus juga melakukan kesalahan, murid-murid Yesus juga melakukan kesalahan, aku juga melakukan kesalahan. Kalau mereka bisa dipanggil untuk melayani Tuhan dan menelesaikan destiny mereka, mereka punya kelemahan, mereka punya kesalahan, aku punya kelemahan hanya aku punya kesalahan, mereka sampai kepada destiny kita, lalu kalau begitu apa halangannya, aku yang juga punya kelemahan, aku juga akan mencapai akan destiny itu. Bukan dengan kekuatan kita semata-mata, tapi dengan kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan. Jadi itu kesepakatannya ya, kesepakatannya seperti itu, bukan wah ini mereka melakukan banyak dosa dan kesalahan, kalau begitu aku punya kesempatan yang lebih luas, bukan itu. Bukan itu yang menjadi maksud dari firman Tuhan. Mari lihat sama-sama di dalam kitab Yosua, fasal yang ke-24. Kitab Yosua, fasal yang ke-24, ayat yang pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para pekapalannya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah, berkatalah Yosua pada seluruh bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, perhatikan baik-baik, ini kisah mengenai Abraham, tapi dicatat oleh Yosua, ditulis oleh Yosua. Dahulu kala, di sebang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu. Nenek moyang orang Israel, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Terah, ayah Abraham, saudara dan saya disebut keturunan rohani dari Abraham, saudara selalu mengatakan, aku mau berkat Abraham, karena Tuhan memanggil Abraham, memberkati dan menjadikan berkat, supaya berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada saudara dan saya. tapi tahukah saudara bahwa Abraham itu latar belakangnya bukan latar belakang yang sempurna. Nenek moyang kita secara rohani ini, dikatakan disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka Abraham, Terah, Nahor, mereka semuanya, dikatakan, beribadah kepada Allah lain. Jadi sebetulnya latar belakang Abraham, bisa dikatakan tidak sempurna. Ayahnya Terah, lalu dia dan saudaranya Abraham dan Nahor, dikatakan mereka semua adalah penyembah berhala. Lumayan saya dan saudara beberapa Kristen sejak kecil. Tidak sampai menyembah berhala sih, nakalnya saja yang minta ampun itu saja. Tidak sampai menyembah berhala, tapi mereka ini penyembah berhala. Tetapi aku mengambil Abraham, Bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajah seluruh tanah kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan isak kepadanya. Kepada isak ku berikan Yaakub dan Esau. Kepada Esau ku berikan pegunungan Sir, menjadi miliknya, sedang Yaakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Jadi Abraham, yang imannya, itu selain kau sudah katakan, aku mau memiliki iman Abraham. Iya, memang dikatakan dia adalah bapak dari orang yang beriman. Dan berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya, itu benar. Tapi, kalau ada fit and proper test, dilihat, ini rekam jejaknya seperti Abraham ini apa? Rekam jejak dari Abraham itu seperti apa? Alkitab mengatakan, dia dan saudara-saudaranya dan ayahnya adalah penyembah berhala atau menyembah Allah yang lain sebelum Abraham dipanggil oleh Tuhan. kejadian 12 ayat yang ke-10. Salah satu kesalahan fatal dari pada Abraham yang pernah dia lakukan. kejadian fasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada sarai istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Pada waktu itu sarai sudah menjadi istri Abraham. Tapi Abraham tetaplah seorang manusia yang punya rasa takut. Saat itu dia sudah menerima panggilan daripada Tuhan. Dan dia harus mengungsi ke Mesir. Dan ketika dia tahu bahwa istrinya itu cantik, dia katakan, kamu cantik. Nanti kalau kamu diambil oleh orang Mesir, orang Mesir mengingini kamu. Dan kamu tahu bahwa kamu adalah istriku, nanti aku akan dibunuh. Dimanakah iman Abraham? Dimanakah iman Abraham? Bisa jadi iman Abraham belum sekuat pada waktu dia mempersembahkan isa anaknya yang tunggal itu. Menurut perjanjian oleh Tuhan. Bisa jadi dia baru bertumbuh. Dia baru mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan beberapa saat. Mungkin baru beberapa tahun. Imannya belum betul-betul mencapai kedewasaan dan kematangan. Jadi ketika ada kesulitan, dia tidak menghadapi dengan imannya. Lalu dia mencari akal, dia mencari dalih, supaya dia selamat. Dan itu menjadi salah satu sumber masalah dari kehidupannya. Setelah itu saudara bisa baca, akhirnya orang Mesir takut kepada Abraham. Abraham disuruh pergi dan diberikan banyak budak, banyak kambing domba dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Hagar, orang Mesir itu. Dan Hagar itulah yang akhirnya diambil oleh Abraham. Lalu punya anak Ismail. Jadi itu merupakan sumber kesalahan Abraham. Siapa bilang Abraham orang yang sempurna? Tidak. Sekali lagi, bukan berarti Abraham menipu. Kalau begitu apa salahnya saya menipu. Bukan itu saudara. Bahwa Abraham itu sahabatnya Tuhan. Abraham itu orang yang beriman. Tapi juga dia punya kelemahan, dia punya masalah, dia punya kesalahan. Lalu bagaimana dia menggenapiakan panggilannya? Bagaimana dia menggenapiakan destiny-nya? Tuhanlah dengan kuasa, dengan kekuatan, dengan kemurahannya yang ajaib itu. Yang meng-cover akan Abraham. Dan kekuatan dan kuasa yang sama, itu juga yang akan meng-cover semua kesalahan saudara. Ketidakmampuan saudara. Sejauh saudara terus mengikut akan Tuhan. Kedion itu seorang pahlawan Tuhan yang luar biasa. Yang mengalahkan musuh-musuh Israel hanya dengan 300 orang. Dia punya keberanian yang luar biasa pada akhirnya. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, dia itu bukan yang begini. Ketika siapa yang mau terima panggilan, lalu dia akan maju altar call, itu tidak itu saudara. Jauh lebih berani saudara dibandingkan dengan Gedeon. Kalau ada altar call, siapa yang mau mencerahkan dirinya untuk Tuhan, saya akan maju ke depan. Gedeon tidak lho. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, hai pahlawan Tuhan, ngumpet kok dia. Mari lihat sama-sama. Hakim-hakim fasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Pada waktu itu orang Israel, ini bagian dari kisah orang Israel yang dihabisi oleh musuh-musuhnya sehingga keadaan mereka itu sangat miskin. Kemudian datanglah malekat Tuhan dan duduk di bawah bohontar bantin di Ofra, kepunyaan Yuas. Orang Abieser itu, sedang Gedeon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gedeon, pahlawan Tuhan yang gagah perkasa ini bukan orang pemberani, dia penakut sebetulnya. Malekat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Malekat Tuhan menampakkan diri kepada Gedeon dan menyampaikan hirman, hey kau pahlawan Tuhan yang gagah berani, Tuhan menyertai akan engkau. Jawab Gedeon kepadanya, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menipah kami? Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. enggak kebayang kalau saya dan saudara lalu tiba-tiba mendapatkan penampakan dikunjungi oleh Malekat Tuhan. Saya praktis percaya reaksi saya dan saudara jauh lebih baik dibandingkan dengan reaksi Gedeon. Begitu Malekat Tuhan menampakkan diri kepada saudara, seterahkan berat-atakan, huri, ajaib. Apalagi kalau Malekat itu membawa kabar baik. Hey Olive, aku datang disuruh oleh Tuhan membawa berkat yang besar kepadamu dan disini ada amplop berisi nama seorang pria. Saya tidak lanjutkan, nanti dia GR. Dia akan melompat-lompat. Dia akan bersorak, huri, tahun depan. Saya tidak lanjutkan, nanti dia GR. Saya bisa bayangkan, ini Malekat Tuhan. Dan zaman itu, zaman itu, itu Malekat Tuhan memang sering menampakkan diri kepada orang-orang kudusnya, sering menampakkan diri kepada orang Israel. Dan ketika Gedeon tahu itu Malekat Tuhan. dan Malekat Tuhan mengatakan, hey pahlawan Tuhan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Saya pernah dipanggil oleh hamba Tuhan, setelah sedang punya masalah dan persoalan. lalu Tuhan sudah memperhatikan akan engkau. Ini nubuatan dari hamba Tuhan. Tuhan sudah memperhatikan akan engkau. Semua keluh kesamu sudah sampai kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat semua persoalan, mengangkat kemiskinanmu. Tuhan menyediakan kemakmuran bagi engkau. Saya yakin reaksi saudara dan saya jauh lebih baik dari Gedeon. Sedangkan katakan, puji Tuhan. Hari ini aku menerima kabar baik yang daripada Tuhan. Praktis saya tidak pernah mendengar ada seseorang yang di sini diberi nubuatan yang bagus, lalu memandangkan hamba Tuhan itu, ah, Tuhanku. Bagaimana mungkin? Ras itu di nubuat ya, saudara. Ya usah, karamu di. Saya praktis percaya reaksi saudara jauh lebih baik daripada Gedeon. Siapa yang membuat Gedeon itu akhirnya mengalahkan orang Midian hanya dengan 300 orang. Kekuatan Tuhan yang menyempurnakan pekerjaannya dan menyempurnakan imannya. Dari seorang penakut lalu menghadapi ribuan, puluhan ribu musuh yang sudah memiskinkan bangsanya hanya dengan 300 orang. Siapa yang menyempurnakan keberaniannya? Siapa yang menyempurnakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya? Siapa yang menyempurnakan imannya sehingga dia berani melawan orang Midianya dengan 300 orang? kita tidak sebaik yang kita kira sendiri. kadang-kadang kita merasa cukup baik kadang-kadang kita merasa cukup kudus kadang-kadang kita cukup merasa punya iman yang kuat tapi pada kenyataannya kita tidak sebaik kita tidak sekudus yang kita hadapi kita bayangkan dan iman kita juga kadang-kadang Tuhan, kenapa tiba-tiba aku kehilangan iman ini? Loh, sampai tadi pagi saya belum tahu apa yang harus saya kutbahkan hari ini. Tuhan, saya bangun jam 5 lalu saya ambil kopi Arabica Suroloyo itu enak saudara-saudara lalu saya ngaduk kopi saya minum kopi habis minum kopi lalu saya berdoa Tuhan apa yang harus saya sampaikan pagi hari ini? apa yang kau mau kerjakan kau mau sampaikan? saudara-saudara cari kopi jangan jauh-jauh tapi nyata di Suroloyo itu ada kopi enak kopi Arabica saudara punya tahu perlu informasinya tanya Abu Hima tahu persis kopi Suroloyo itu itu seger dan fresh kali asal diminum tanpa gula kembali kepada Gideon lupakan dulu soal kopi oh bukan Gideon iya tadi setelah saya nyerupi kopi saya kata saya Tuhan saya berdoa Tuhan tolonglah tolonglah Tuhan apa yang harus saya sampaikan lalu Tuhan ingatkan akan ayat ini tapi saya tidak punya ide Tuhan lalu lalu saya mesti ngomong apa? setelah itu tahu tiba-tiba pada waktu saya kita memuji menyembah Tuhan di sini saya tiba-tiba beri Tuhan ini kok saya tidak merasakan hadiratmu ya? saya lihat lagunya bagus olive juga penuh dengan urapan tapi saya kok rasanya aduh ini saya maju lalu bagaimana? saya melirik kebu indah saya berharap dia akan maju dan meratakan tanah yang bergelombang menutup setiap lembah dan meratakan gunung dan tanah yang bergelombang dan meluruskan setiap jalan saya berharap saya melirik dia inilah penolongku yang ajaib penolongku yang perkasa saya berharap dia maju membuat semua dan mengurangi waktu saya lumayan toh loh saudaraku begini kalau saudara itu berkutbah salah satu pergumulannya adalah begini aduh caranya bagaimana ya bisa berkutbah cukup lama minimal 45 menit loh itu kadang-kadang kita tidak tahu loh saudaraku akan berhenti di menit keberapa itu pergumulan dari orang yang baru belajar berkutbah jangan-jangan saya kehabisan ide saya kehabisan akal saya kehabisan kata-kata lalu berhenti di tengah jalan jadi saya berharap puindah akan habiskan waktu sepapap jam nyembah dan sampaikan pesan Tuhan saya melirik dia dia cuma senyum-senyum kamu langsung aja loh kok gitu perjanjanya kan tidak begitu kamu duluan jadi saya sebetulnya maju dengan Tuhan ini kalau bukan engkau kacauin jadi kalau pengkutbah itu dia akan begini pergumulannya bagaimana supaya waktu yang tersedia itu dia cukup punya amunisi untuk memenuhi waktu yang tersedia beda dengan pergumulan orang-orang yang mendengarkan kutbah kapan ya cepat selesainya lu lihat itu pergumulan yang berbeda seandainya saya selesai pada setengah 10 pasti banyak yang seneng waduh ini balik gasi ini jam terakhir kosong saya masih ingat kalau balik ke sekolah itu yang paling seneng adalah kalau jam terakhir kosong kita bisa pulang gasi dan kita bisa pulang lebih awal itu paling menyenangkan tapi puji Tuhan lah Tuhan itu tidak pernah membuat kita kosong pelajarannya lalu kurang gasi itu tidak selalu ada jam tambahan entah 5 atau 10 menit jadi kadang-kadang saya maju Tuhan aku tidak terlalu yakin kadang-kadang pengen maju wah yakin ada yang harus saya sampaikan nah kalau malah begitu yakin begitu kadang-kadang loh kok blank tahu-tahu blank nah saya tidak tahu akan sejauh mana ini saudara aku saudara berharap cepat atau berharap lama saya berharap Tuhan yang menyempurnakan supaya tidak ada jam pelajaran yang kosong saudara aku saudara akan rugi karena saudara sudah bayar SPP jadi bagaimana mungkin seorang penakut seorang yang menghindari pada awalnya akan panggilan Tuhan setelah beberapa kali dia diberi tanda yang ajaib oleh Tuhan baru akhirnya dia maju dan ketika dia maju berperan dia kumpulkan banyak orang puluhan ribu orang dia kumpulkan dia berpikir bahwa dengan banyak orang dia akan punya keberanian dan bisa mengalahkan-akan orang Midian tapi Tuhan katakan Gideon terlalu banyak yang menyertai engkau kalau terlalu banyak yang menyertai engkau nanti jangan-jangan orang Israel ketika menang perang lalu mereka katakan karena kami banyak kami bisa mengalahkan musuh kami karena kami kuat kami bisa mengalahkan musuh kami dan Tuhan tidak mau saudara dan saya merasa kuat seringkali ketika kita merasa kuat lalu kita tidak lagi mengandalkan Tuhan lalu keberhasilan itu menjadi akar menjadi awal daripada kesombongan dan keangkuan kita karena itulah Paulus katakan aku senang pada waktu aku lemah karena pada waktu lemah aku kuat Paulus katakan aku senang pada waktu aku ini lemah kenapa? karena pada waktu aku lemah kekuatan Tuhan itu menjadi sempurna dalam kehidupanku tentu bukan berarti saudara melemahkan diri mencari masalah lalu tidak mau belajar tidak mau bekerja aku tidak usah bekerja lah aku bekerja asal-asalan aku bekerja awur-awuran saja supaya Tuhan menyempurnakan tidak usah begitu seniat apapun saudarapun tetap tidak sempurnakan sebetulnya bagian saya dan saudara adalah melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang kita bisa lakukan yang tidak sempurna itu pekerjaanmu tidak pernah sempurna sikapmu juga tidak pernah sempurna khutbah yang saya sampaikan juga tidak pernah sempurna Tuhan lah yang memberi pengertian dan memberi iman kepada saudara ketika Gideon memilih banyak orang Tuhan katakan jangan banyak-banyak nanti kalau kebanyakan nanti orang Israel ketika menang perang akan katakan karena kami banyak kami menang perang karena kami kuat kami menang perang dan hanya dengan 300 orang Gideon yang awalnya ragu dan awalnya takut dia menghadapi musuhnya dan musuh itu lari bontang pantai jangan pernah kecil hati dengan imanmu yang tidak seberapa jangan pernah kecil hati kalau masa lalu kita tidak bagus jangan pernah kecil hati bahkan kalau kita tidak cukup pandai dalam berbisnis kita tidak cukup pandai dalam mengerjakan sesuatu kita tidak cukup hikmat karena keterbatasan kita jangan kecil hati dan patah semangat jika apa yang pernah kita lakukan itu gagal dan tidak berhasil seperti kata Paulus justru dalam kelemahanlah aku bersyukur karena ketika aku lemah kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupanku saya tidak usah ceritakan mengenai Daud Daud juga bukan orang yang sempurna beberapa kali terakhir saya sudah pernah sampaikan Baud Daud itu pernah gagal dengan BCB dan sebagainya tapi dikatakan dia adalah pemasmur yang disenangi oleh Tuhan dan dia adalah salah seorang kesayangan Tuhan bagaimana mungkin seseorang yang pernah melakukan kesalahan yang fatal membunuh suaminya dan istrinya diambil lalu Tuhan jadikan dia pemasmur yang disukai di Israel dan bahkan-bahkan Yesus itu membiarkan dirinya membiarkan namanya itu bersanding dengan nama Daud Yesus anak Daud ini orang bukan sempurna ini orang bukan sempurna ini orang pernah melakukan kesalahan yang fatal tapi bagaimana mungkin lalu Yesus itu menyandingkan namanya Yesus yang namanya itu ajaib namanya kudus itu disandingkan dengan Daud seorang yang tidak sempurna siapa yang mengerjakan pekerjaan yang menyempurnakan pekerjaan dan iman daripada Daud Tuhan satu dua contoh lagi lalu kita selesai kalau di perjanjian baru salah satu tokoh yang fenomenal adalah Paulus mari lihat rekam jejak daripada Paulus kisah para rasul fasal yang ke delapan ayat yang pertama saulus itulah nama Paulus sebelum Tuhan ganti dengan Paulus saulus atau Paulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudhea dan Samaria orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat tetapi saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara Paulus yang surat-suratnya sebagai firman Tuhan yang mendominasi akan perjanjian baru yang seringkali saudara dan saya baca dan ayat-ayatnya seringkali menjadi ayat hafalan bagi kita latar belakangnya itu bukan orang yang lahir lalu sejak kecil Kristen lalu hidup dalam kekudusan lalu hidup di baik Allah besar di baik Allah seperti Samuel itu tidak ketika Stefanus hamba Tuhan itu dianiaya dan dibunuh dia ada dan dia setuju bahkan dikatakan dia termasuk tokoh atau orang yang mengobarkan penganiayaan terhadap jemaat dikatakan dia dari rumah ke rumah menyeret laki-laki dan perempuan lalu menyerahkan mereka dan memasukkan ke dalam penjara itulah Paulus dan tahukah sodara ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan dia menjadi Rasul Paulus bukan berarti ingatan itu itu hilang begitu saja perhatikan Filipi fasal yang ketiga ayat yang ke enam setiap kali dia ingat apa yang pernah dia lakukan dengan kesalahan dan dosanya tentang kegiatan aku Paulus penganiaya jemaat seringkali kita tidak bisa melupakan kebodohan kita masa lalu berapa banyak yang setelah didoakan pelepasan sudah lupa akan masa lalu tidak saudara dan saya masih ingat akan semua kebodohan akan semua kegilaan akan semua kekacauan akan semua masalah akan semua persoalan yang pernah kita lakukan pada masa lalu yang kalau kita ceritakan sekarang itu memalukan sekali ya kan saudara tidak bisa lupa itu kan Paulus itu juga tidak berhasil melupakan kekejamannya masa lalu sebagai seorang penganiaya jemaat sementara dia menulis surat kepada jemaat yang di Filipi dia ingat aku dulu ini penganiaya jemaat masa lalu kita tidak harus menghantui kita meskipun kita tidak bisa melupakannya Paulus tidak pernah bisa melupakan kekejaman yang dia lakukan dosa yang dia lakukan ketika dia setuju dengan Stefanus yang dibunuh dan dia menganiaya jemaat lalu apa yang membuat Tuhan memakai dia dan dia mencapai garis akhir dengan kuat dia menyelesaikan destininya dia sangat produktif dengan pekerjaan Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya bagaimana dia bisa menangkap pewahiyuan yang daripada Tuhan bagaimana dia bisa menyelesaikan semua tanggung jawabnya sebagai perintis jemaat sebagai rasul yang mengajar bagaimana dia bisa menulis semua pewahiyuan yang daripada Tuhan lalu apa yang membuat dia berhasil sedangkan dia tidak bisa melupakan masa lalunya dia tidak bisa melupakan kebodohan masa lalunya dia tidak bisa melupakan trauma masa lalunya yang membuat adalah ketika kekuatan dan kuasa Tuhan itu menyempurnakan pekerjaannya dan menyempurnakan imannya dia tahu latar belakangnya sangat buruk dan dia juga bukan orang yang sempurna dia katakan di ayat yang lain bukan apa yang aku inginkan yang baik yang aku lakukan tolong budi carikan ayatnya bukan apa yang baik yang aku inginkan yang aku lakukan tapi justru yang tidak baik yang tidak aku inginkan itulah yang aku lakukan siapa bilang bahwa Paulus itu steril dari semua kelemahan dari semua masalah dalam kehidupannya tidak dia sama dengan saya dan saudara punya latar belakang yang tidak bagus punya latar belakang yang tidak baik juga dan setiap kali dia tidak melakukan apa yang dia inginkan yang baik sudah ketemu tayangkan apa yang membuat dia pada akhirnya bisa menyelesaikan semuanya ya katakan rejemaat yang di tesalonika aku berdoa supaya kamu mengalami kekuatan Tuhan kuasa Tuhan yang menyempurnakan akan pekerjaanmu dan menyempurnakan akan imanmu karena hal yang sama itu juga terjadi dalam kehidupannya ayat yang terakhir oke deh kalau itu tidak bisa ya sudah 1 Korintus fasal yang pertama ayat yang ke-26 ini sudah jam terakhir saudara ku puji Tuhan akhirnya jam terakhir tidak kosong melegakan sekali saudara 1 Korintus fasal yang pertama ayat yang ke-26 malah ya inilah tidak sempurna saudara ku puji Tuhan akhirnya muncul lagi 1 Korintus fasal yang pertama ayat yang ke-26 ingat ingat saja saudara-saudaraku bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak tidak banyak orang yang berpengaruh tidak banyak orang yang terpandang tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih ala untuk memalukan orang-orang yang berhikmat puji Tuhan puji Tuhan ya saudara yang bodoh tidak perlu minder saudara yang tidak mampu aduh aku kok tidak sepandai orang itu padahal sekolahnya sama IP saya lebih tinggi tapi kok dia rasanya lebih pintar tenang saja saudaraku jangan lupakan akan ayat ini tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih ala untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih ala untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih ala bahkan apa yang tidak berarti dipilih ala untuk menediakan apa yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita karena itu seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan mari semua bangit berdiri jangan kecil hati saudaraku cuma kadang-kadang begini nih ketika kita tahu kita tidak mampu dan kita tidak bisa kita tidak berhikmat lalu kita ya sudah lah hidupku begini hancur ya hancur lah nah itu salah hancur ya hancur lah itu salah aku gagal terus latar belakangku buruk aku tidak cukup pandai aku tidak cukup cakap aku tidak cukup terampil dibandingkan dengan orang lain kekuatan dan kecakapanku terbatas lalu saudara katakan ya sudah lah nasib nasib nah itu sikap yang salah betul bahwa menurut ukuran manusia kita tidak cukup berhikmat kita tidak cukup pandai kita tidak cukup mampu kita tidak cukup berpengaruh bahkan menurut dunia kita bodoh kalau saudara pada posisi seperti itu lalu saudara menyerah ya sudah lah nasib saudara akan terus turun ke bawah tapi kalau saudara punya masalah lalu saudara katakan Tuhan apakah engkau punya jalan keluar ingatlah ayat ini 2 Thessalonica fasal yang pertama ayat yang ke sebelas intinya adalah kekuatan dan kuasa Tuhan itu yang menyempurnakan pekerjaanmu sebagai ibu sebagai ayah sebagai orang tua sebagai pengusaha sebagai seorang pekerja sebagai pelayan pekerjaan kita tidak sempurna kotbah saya juga tidak sempurna yang membuat saudara diberkati itu Tuhan yang membuat secara Pak terima kasih Pak kotbahnya setelah Bapak kotbah saya mengalami terobosan oh tidak saya bahkan ragu-ragu dengan kotbah saya yang menyempurnakan itu Tuhan saya bahkan kacau dengan kotbah saya sesaat sebelum kotbah saya bahkan tidak tahu yang apa yang harus saya omongkan jadi bukan aku Tuhan lah yang bekerja dalam kehidupan saudara menyempurnakan pemberitaan firman yang saya sampaikan lalu menyempurnakan akan iman saudara ketika saudara dengan semua keterbatasan lalu saudara menyerah saudara akan terus turun hidupmu tapi kalau saudara dengan semua keterbatasanmu lalu saudara ingat Tuhan aku memang terbatas tapi kau Tuhan yang tidak terbatas aku memang penakut dan pengecut tapi kau Tuhan yang memberi keberanian aku tidak cakap berperang tapi bukankah kau Tuhan yang memberi kemenangan dan kau lah yang Tuhan yang berperang bagi kami saudara harus selalu ingatakan kebenaran itu karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau dan akan membuat hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan mari datang kepada Tuhan ku ada untuk menyembah ku ada untuk memujamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati